4 Barang Yang Dipercaya Bisa Membawa Keberuntungan Ada Milikmu Kalau kalian percaya yang nomor berapa, keberuntungan merupakan hal yang paling diinginkan oleh semua orang. Maka dari itu, banyak orang yang begitu mempercayai beberapa hal terkait keberuntungan. Salah satunya adalah benda mati. Mungkin jika dipikir dengan logika, sebuah benda tidak bisa membawa keberuntungan. Terkecuali barang tersebut digunakan untuk bekerja. Misalnya, saja mesin jahit untuk membuat baju dan gitar yang berfungsi sebagai pelengkap para musisi. Nah, tapi sebagian orang ada yang mempercayai benda-benda di bawah ini sebagai peruntungannya selama dirinya hidup. Bunga Segar Yang Membawa Keberuntungan Bagi Si Empunya Kalau sahabat Zodiac ID punya bunga segar di rumah, alangkah lebih baik selalu dirawat ya. Sebab, dilansir dari Liputan6.com, jika bunga yang masih fresh bisa membuat nasib si empunya lebih beruntung lagi ke depannya. Apalagi kalau bunganya dalam jumlah banyak, mungkin keberuntungan akan datang secara berlipat-lipat. Bunga segar tapi sebenarnya, bunga segar ini memang perlu dipelihara di dalam rumah. Alasannya karena bisa menambah kesegaran dan juga memberikan pemandangan indah di tempat tinggal. Sehingga, pemilik rumah akan selalu merasa bahagia dan akhirnya energi positif akan datang secara tidak langsung. Lilin putih yang selalu menarik energi positif ke dalam rumah. Apa sahabat Zodiac ID punya lilin warna putih di dalam rumah? Kalau punya, lebih baik jangan dibuang. Ya, menurut laman Dharma Sensei, jika lilin putih ini bisa membawa energi positif di dalam rumah. Warnanya yang putih mampu membuat nyaman dan tenang bagi si pemilik tempat rumah. Namun jika dipikir-pikir, arti keberuntungan dari lilin putih ini ada benarnya sahabat Zodiac ID warnanya memang cukup menenangkan bagi siapa saja. Tapi alasannya tak hanya itu saja loh. Lilin berwarna putih juga, mampu menerangi rumah dan dipercaya dapat menarik hal-hal baik, khususnya keberuntungan. Lukisan kuda yang mencerminkan semangat dari sang pemilik rumah. Seringkali kita lihat di rumah-rumah kalau ada hiasan berupa lukisan kuda. Di ruang tamunya, beberapa di antara pemilik rumah menganggap lukisan itu bisa membawa keberuntungan. Hal ini juga dikatakan oleh Master Feng Shui yaitu Yohan Suyangga, se-MM. Menurutnya, memajang lukisan, kuda dapat mendatangkan kesuksesan karena hewan tersebut melambangkan karir yang mantap. Nah, jika kita telisik lebih dalam, kuda memang merupakan hewan yang kuat dan tak pantang menyerah. Sehingga kuda bisa dianalogikan, sebagai si empunya lukisan yang tak kalah semangatnya dalam bekerja. Jika bekerja terus-menerus dan dengan tekun, maka keberuntungan akan ada di depan mata. Maka dari itu, ada lirik lagu kerja, lembur bagai kuda, hiasan atau lukisan air terjun yang menggambarkan rezeki terus mengalir. Dari dulu sampai sekarang, air terjun memang diartikan sebagai simbol pembawa keberuntungan. Hal ini pun juga diamini oleh seorang, ahli Feng Shui bernama Ana Maria. Ia berpendapat kalau sebaiknya di sudut rumah diletakkan hiasan yang berupa air terjun. Entah air terjun buatan atau sekedar lukisannya saja. Jika dianalogikan, air terjun memang bisa dilambangkan sebagai pembawa rezeki. Alasannya karena air terjun yang terus-menerus mengalir tanpa henti dari sumbernya. Oleh karena itu, bagi siapa saja memiliki hiasan yang berhubungan dengan air terjun, diharapkan rezekinya bisa lancar terus-menerus. Yap, itulah tadi benda-benda yang dianggap bisa membawa rezekinya bagi pemiliknya. Namun jika kita pikir secara logika, itu semua hanya analogi belaka. Tapi itu, semua terserah kepada pembaca Zodiac ID yang budiman, apakah ingin mempercayainya atau tidak. Sekian prediksi keberuntungan untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat. Untuk orang lain, jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!